Gemah takbir berkumandang menyambut ribuan jemaah yang datang ke Masjid Istiqlal, sawah besar, Jakarta pusat untuk merayakan Salat Idul Adha 1444 Hijriah. Pada Idul Adha kali ini, Imam Masjid Istiqlal yang juga merupakan dosen Tafis PT Iki Jakarta Ustaz Salim Ghazali akan memimpin Salat. Sementara yang akan menjadi hatib adalah dosen Uwin Sharif Hidayatullah dan Katib Shuryah pengurus besar Nahdlatul Ulama, Abdul Moksid Ghazali. Pantauan wartakotalife.com di lokasi Kamis, tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Barat, satu persatu jemaah memasuki halaman masjid terbesar se-Asia Tenggara itu. Masjid Istiqlal di mana di tempat ini saat ini ramai orang ataupun ribuan orang berdatangan untuk melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Dan juga bisa teman-teman lihat disini kemacetan parah terjadi di depan gedung Istiqlal. karena sebelumnya juga istiqlal ini dipakai seperti itu untuk melaksanakan ibadah Salat Idul Adha. Nah, teman-teman bisa lihat disini kemacetan cukup parah terjadi sekira pukul setengah tujuh seperti itu menjelang Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Nah, selain kemacetan yang panjang terjadi, kita juga bisa lihat disini para masyarakat yang memang mau melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Istiqlal. Seperti itu, ini ramai berdatangan di masjid ini untuk mengantri masuk ke dalam sebelum nantinya mereka akan melaksanakan Salat Idul Adha. Nah, teman-teman bisa lihat disini. Mereka mengantri untuk melaksanakan Salat Idul Adha. Terlebih dahulu mereka diperiksa untuk kasnya, untuk sebelumnya nantinya akan masuk ke dalam uju. Ini theres anba-teman. Stiklah. Tekğin. олik. Amit. Zika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!